Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Yvel Della Vega Oke guys, di video kali ini Aku akan bagikan resep cara membuat Pempek, Lenggang, Panggang Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga Supaya kalian jadi orang pertama Yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan daun pisang Kemudian kita potong dengan lebar sekitar 1 jengkal Kemudian kita bersihkan dulu dengan menggunakan tisu Ataupun pakai lap bersih juga boleh Setelah itu gunakan 2 lembar daun pisang Supaya lebih tebal dan tidak mudah bocor Lalu kita buat takir dengan cara seperti ini Dan untuk menguncinya kita gunakan semat Ataupun tusuk gigi dengan cara ditusuk seperti ini ya Untuk mempermudah membuat takir Daun pisangnya bisa dijemur dulu Supaya lebih elastis ataupun tidak kaku Kemudian kita rapihkan dengan cara digunting seperti ini Langkah berikutnya, siapkan pempe Boleh beli jadi seperti ini Atau bisa juga bikin sendiri Kalau mau bikin sendiri, linknya udah ada di atas ini Atau bisa juga klik yang ada di deskripsi Oke ini langsung aja kita potong-potong dulu Satu porsinya Aku pakai 4 lenjer seperti ini Setelah itu pecahkan 1 butir telur Lalu kita tuangkan dalam 1 takir Tambahkan kaldu bubuk secukupnya Dan merica ataupun lada bubuk secukupnya Kemudian kita kocok lepas sampai benar tercampur rata Terima kasih telah menonton Tuangkan pempe yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian kita ratakan Setelah itu kita panggang Karena aku nggak punya panggangan arang Ataupun panggangan bara api Jadi disini aku pakai digital air fryer Nah ini langsung aja kita masukkan ke dalam digital air fryer Setelah itu kita tutup Dan kita nyalakan Untuk waktunya disini aku set sekitar 10 menit Dengan suhu 180 derajat celcius Nah disini juga ada menu lain ya Tinggal kita sesuaikan sendiri aja Dengan apa yang mau kita masak Tapi disini aku pakai yang menu snack aja Yaitu dengan suhu 180 derajat celcius Dan timer sekitar 10 menit Dan langsung aja kita tekan tombol play Kalau misalkan udah muter-muter kayak gini Berarti air fryernya udah mulai berfungsi Kalau kalian nggak punya air fryer Bisa diganti dengan menggunakan oven Seperti ini Ini aku pakai oven dari Mito seri MO20 Ovennya lucu banget Warna pink Dan ini super hemat banget listrik Nah ini kita set aja waktunya Sekitar 10 menit Dengan suhu 180 derajat celcius Oke setelah 10 menit dipanggang Alarm dari digital air fryer ini Akan berbunyi Yang menandakan bahwa timernya sudah habis Nah kalau timernya udah habis kayak gini Langsung aja kita buka Dan seperti ini ya hasilnya Langsung aja kita angkat Untuk yang pakai oven juga sama ya Setelah 10 menit dipanggang Langsung aja kita angkat Selagi pempe lenggangnya masih panas Langsung aja kita olesi dengan margarin Supaya rasanya lebih gurih Untuk cara menyajikannya Langsung aja kita kupas daun pisangnya Dan kita pindahkan ke dalam piring Kemudian olesi lagi dengan margarin Supaya rasa dan aromanya lebih enak Dan yang terakhir Tuangkan cukup pempe Untuk cukup pempenya Boleh pakai cukup pempe yang bawaan dari pempe Atau juga bisa bikin sendiri Kalau mau bikin sendiri Link pembeliannya ada di atas ini Atau juga ada di kolom deskripsi Oke guys ini dia hasilnya Pempe lenggang panggang yang aku buat Gimana guys cara membuatnya gampang Dan simple banget kan Nah satu porsi pempe lenggang ini Bisa dijual antara harga 20.000 sampai dengan 25.000 rupiah Silahkan kalian sesuaikan sendiri Untuk harga jualnya Dengan harga pempe di daerah setempat Dan ini enak banget Disantap selagi masih hangat ya Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share Ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang Yang terbantu dengan video Yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sub indo by broth3rmax